Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Martanto M.Kom Pada mata kuliah network security Dengan Modul yang keempat Dengan topik pembahasan yang kedua Yaitu firewall teknologi Nah Pada topik ini Dijelaskan tentang Bagaimana Cara menggunakan firewall Untuk mengamankan jaringan itu Kayak gimana Terus kemudian tipe dari firewall itu apa aja Terus konfigurasi Klasik firewall Terus selanjutnya Pembahasan yang lainnya Itu adalah tentang Mendesain teknologi Firewall itu kayak gimana Jadi ada Pembahasannya ada empat pada Topik yang kedua ini Nah untuk Apa disitu juga Selain Itu juga dijelaskan tentang Firewall itu apa sih Ada penjelasannya disitu Kalau itu apa aja Kemudian Keuntungannya itu apa Kalau menggunakan limitasi Pakai firewall Intinya sih firewall itu limitasi ya Jadi Paket apa aja yang boleh lewat Dan paket apa aja yang Tidak boleh lewat Kalau firewall itu kan Untuk di Windows dan sebagainya Nah kalau di Linux itu istilahnya Kayak misalnya Apa itu namanya Apa itu namanya Lupa saya Jadi Pokoknya ada sendiri istilahnya ya Oh IPTables ya Untuk Linux itu pakai IPTables Nah itu Adalah firewall Jadi intinya sih untuk Pembahasan Nah kemudian Tipenya itu disitu ada Tipenya ada 4 ya Ada tipe firewall itu ada 4 Itu Paket filtering firewall Statiful firewall Application gateway firewall Sama NAT firewall Nah itu ada dijelaskan disitu Bedanya apa Apa pengertiannya apa Gimana gitu Kemudian ada juga yang Tradisional Jadi Klasik Fairwall itu apa Ada dijelaskan disini Kemudian operasinya Kayak gimana Nah terus selanjutnya Desain firewall Di jaringan itu Seperti apa Jadi Pembahasannya seperti apa Ada juga tentang Apa ini Jadi kan Desainnya itu ada Macem-macem ya Ada insert Otset network Kemudian ada DMZ ya Demilitary zone Kemudian Ada zone base Police firewall Nah itu Nah kemudian Pembahasan yang terakhir Pada topik ini Yaitu tentang Pertahanan layar Layar yang Untuk bertahan itu Kayak gimana Oke mungkin Cukup sekian Pengantar Untuk Topik pembahasannya Ketiga Pada modul yang keempat ini Eh topik pembahasannya Yang kedua ya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya